Terima kasih telah menonton. Mas Dimas sebenarnya dari mana sih tadi? Mas Dimas pasti pergi menemui Aisyah ya? Mas Dimas, kan Mas sudah tahu kondisi Mas sekarang. Siap kali Mas Dimas bertemu sama Aisyah, pasti Mas Dimas jadi emosional. Dan ini nggak baik buat kesehatan Mas Dimas. Terus, saya harus melakukan apa, dok? Saya nggak mungkin diem aja, melihat anak saya direbut. Kalau memang Mas Dimas nggak bisa hidup tanpa anak itu, biar saya aja yang ketemu sama Aisyah ya. Saya akan jelaskan semuanya sama dia tentang kondisi kesehatan Mas Dimas. Saya yakin Aisyah pasti akan mengerti. Jangan lakukan itu ya, dok. Tapi pasti Aisyah nggak tahu kan tentang kondisi kesehatan Mas Dimas saat ini? dia nggak tahu kan kalau sebenarnya Mas Dimas sedang menderita kanker. Jadi biar sekarang saya pergi saya jelasin ke dia ya. Saya yakin dia pasti ngerti kok Mas. Ya? Ya? Jangan pernah bicara sama Aisyah tentang seberapa para kondisi saya. Tapi kalau Aisyah tahu, dia pasti bisa bisa ngerti semuanya, Mas. Ngerti? Saya sudah beritahu Aisyah tentang penyakit saya. Tapi sampai sekarang, dia tetap nggak peduli sama saya, dok. Saya tahu, dokter ingin menceritakan tentang kondisi saya sama Aisyah. Lalu Aisyah kasihan sama saya. Saya nggak mau, dok. Saya nggak mau dikasihani sama dia. Lebih baik saya mati daripada dikasihani sama Aisyah. Tapi Mas... Duh. Cukup. Kalau nanti saya bersatu kembali dengan anak saya, itu karena saya bisa dan mampu untuk memperjuangkan anak saya bukan karena dikasihani. Masih, Mas. Mas mau kemana? Kondisi saya sekarang sudah membaik. Dokter, silakan pulang. Maaf. Saya duluan. Masih banyak hal yang harus saya lakukan. Masih, Mas. Masih, Mas. Masih, Mas. Jadi... Jadi ternyata, Mas Dimas sakit kanker. Aku tahu penyakitnya serius, tapi aku nggak menyangka kalau penyakitnya seserius ini. Mas. Mas Dimas. Mas. Aku tadi dengar kamu sakit. Aku nggak apa-apa. Aku nggak butuh bantuan kamu. Mas. Gimanapun, aku ini masih istri kamu loh. Aku... Aku cinta sama kamu. Nggak mungkin aku nggak peduli sama kesehatan suami aku sendiri. Cukup, Yankah. Sebaiknya sekarang kamu pergi. Aku nggak mau kamu membuat masalah lagi di rumah ini. Mas. Apa lagi? Kamu boleh nggak peduli lagi sama aku. Kamu boleh mau bersikap dingin seperti ini terus sama aku. Aku akan bersabar. Tapi kamu, kamu nggak bisa ngusir aku di rumah ini karena aku punya hak atas rumah ini juga. dan aku, aku ngasih ibunya Karissa, Mas. Aku yang lahirin dia. Jadi kamu nggak berhak untuk ngelarang aku nggak ketemu sama Karissa. Silakan. Kalau kamu mau ketemu sama Karissa, tapi setelah selesai, segera pergi. Karena aku nggak suka lihat kamu lama-lama di sini. Mas Dimas! Mas! Apa sih? Maaf, tapi tolong jangan dulu ganggu. Ganggu, Mas Dimas. Kondisinya masih lemah nih. Masih sakit. Apa? Kamu bilang? Saya, saya ganggu. Kamu tahu nggak? Saya istrinya Mas Dimas. Saya berhak berbicara sama suami saya. Jadi kamu, kamu jangan ganggu-ganggu urusan saya sama Mas Dimas. Karena kamu, kamu itu bukan siapa-siapa Mas Dimas. Kamu itu cuma dokter yang ngurusin kesehatan suami saya. Halo. Saya minta kalian sekarang ke pabriknya Setia. Buat pabriknya agar tidak bisa produksi dan bangkrut sebelum beroperasi. Jadi Mas Dimas mau bikin Setia bangkrut? Wow. Kayaknya Mas Dimas semakin mendendam sama Setia. Ini akan lebih seru kalau aku ikut campur. tapi ingat dengan cara yang halus dan saya nggak mau ada korban ya. Paham kalian? Kali ini, aku akan lakukan sesuatu yang lebih ekstrim. Biar Aisyah dan Setia makin salah paham dan menyangka kalau Mas Dimas melakukannya. dengan begitu pasti mereka berpikir kalau Mas Dimas sudah sejahat itu sama mereka dan akhirnya Mas Dimas akan dipenci sama Aisyah dan Setia. Halo. Saya butuh bantuan kalian sekarang. Nanti bayinya akan saya transfer. Sebentar lagi, saya akan kasih alamat di mana kalian harus mengerjakan sesuatu. Ya, saya akan kasih alamat sebuah pabrik dan yang kalian perlu lakukan adalah hancurkan semua isi pabrik itu. Mas Dimas, ini harga yang harus kamu bayar karena kamu telah menyanyiakan cinta terusku, kebaikanku, dan karena semua sikap dingin kamu selama ini terhadap aku. Mas Dimas, Iya, baik Pak Andika. Bisa kok. Jadi siang ini saya langsung meluncur ke kantor bapak ya. Iya, siap Pak. Ditunggu. Terima kasih Pak. Pak Andika ngajakin meeting, Mas. Iya, Isyah. Lo sama gue disuruh ke sana untuk meeting. Mungkin ada sesuatu yang penting. Mas, aku minta maaf ya. Kayaknya aku gak bisa ikutan deh, Mas. Aku juga kayaknya gak bisa bantuin Mas di pabrik. Aku takut banget tinggalin Fadil lagi. Aku takutnya Mas Dimas datang lagi dan nekat ambil Fadil. tapi aku juga gak enak sama Pak Andika. Pak Andika pengen banget kalau aku juga ngelejain proyek ini. Aduh, aku bingung, Mas. Baiknya gimana ya? Udah, lo gak usah khawatir. Gue ngerti apa yang lo rasain. Mungkin gue coba telepon Pak Andika lagi untuk ya minta pengertiannya aja. Sudah. Halo, Pak Andika. Maaf saya ganggu. Ini saya mau menyampaikan. Kalau Aisyah gak bisa menemui saya untuk mengurus pabrik, Pak. Karena dia lagi fokus untuk ngurusin anaknya yang masih baby. Oh, gitu. Tuh, jadi Aisyah gak bisa datang karena harus menjaga anaknya. Hmm, saya paham. Karena Aisyah adalah seorang ibu. Berarti nanti kita harus meeting berdua aja pasti ya. Gak usah pake Aisyah. Ya, ya. Baik Pak. Nanti saya sampaikan ke Aisyah. Sekali lagi terima kasih ya Pak Andika untuk pengertiannya. Sama-sama. Sampai ketemu Pak. Gak apa-apa. Pak Andika juga ngerti kok kondisi lo kayak gimana. Alhamdulillah. Yaudah, kalau gitu gue berangkat sekarang deh biar gak macet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Setia. Ya. Semangat meetingnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax meskuriti lagi. Bagaimana caranya gue masuk nih? Sudah mobil mau masuk nih. Sempatan kayaknya nih gue nih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah, meeting sama Pak Nikah ternyata gak lama. Jadi, gue bisa ngerjain sesuatu di pabriknya. Mudah-mudahan pulang cepat. Jadi, biar bisa ketemu Aisyah. Selamat siang, Pak. Iya, siang. Kenapa? Maksudnya, tolong, Pak. Hei, kenapa? Di kurang ada kekacauan, Pak. Iya, kekacauan apa maksud kamu? Rak-rak jatuh, Pak. Barang-barang mentah kita juga pada rusak, Pak. Bahkan ada beberapa karawan yang terluka, Pak. Terdemparan. Apa? Ayo, ayo. Tahan! 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 Kalau misalnya aku kerja dari rumah bisa gak ya? Aku selesaiin aja tuh pembukuan yang tadi dibilang sama Setia. Halo? Halo? Ini Aisyah. Aku boleh minta tolong gak ya? Tolong fotoin berkas-berkas pembukuan yang ada di meja aku. Aku mau kerjain di rumah. Aduh, Aisyah. Maaf banget, Aisyah. Tapi sekarang keadaannya lagi benda-benda kacau di sini. Rak-rak pada jatuh. Dan semua bahan baku juga rusak. Apa? Ya Allah. Kok bisa? Iya, Aisyah. Aku juga gak tau. Tapi kayaknya ada yang sengaja dibikin kacau di pabrik. Astagfirullahaladzim. Udah dulu ya, Aisyah? Ya Allah. Apa jangan-jangan ini kerjain Mas Dimas? Aisyah, ada apa? Bu. Pabriknya Mas Setia. Ada yang hancurin, Bu. Semua bareng-barengnya berantakan, Bu. Hah? Ya Allah. Kok bisa? Aku juga gak tau, Mas. Aku harus kesana sekarang. Tunggu. Biar aku temenin kamu ya. Ya udah, ayo. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ada apa lagi sih ini? Ada aja. Tolong! 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 Mas! Mas! Beteran! Agak, agak, agak! Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim! Ini kenapa bisa kayak begini? Ini kenapa? Eh, Aisyah! Aisyah tunggu! Aisyah! Biar aku jangan masuk ke dalam ya! Bahaya soalnya kalau kau masuk ke dalam! Bisa gak? Apas! Setia! Tarik, tarik! Lepas! Udah! Udah! Aisyah setia! Aman! Itu gak apa-apa? Gak apa-apa! Agbar! Thank you ya! Udah datang, Bandun! Agbar, Alex! Setia! Agar kaki gue! Setia! Aaaaah! Aaaaah! Tak ada kaki gue! Pakai kaki gue! Pakai kaki gue! Pakai kaki! Lepas! Aaaaah! 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 Ayolah! Bar! Thank you, Bar! Lo bisa di dalam gak? Hah? Ah? Tari! Aaaaah! Thank you! Thank you! Lo bisa di dalam gak? Aaaaah! Ayo! Oss! Oss! Ada di! Lo masih kok gak? Amin, Amin. Ayo, ayo cepat! Bawa, Pak! Aisyah? Alhamdulillah ya Allah, masih tinggal kenapa-napa? Aisyah? Ngapain lo disini bawa? Bawa Fadhil lagi? Mas. Ada yang pingin aku ngomongin sama kamu sebentar. Yaudah, ayo menjauh dari sini. Ayo. Sebentar ya, Mas Akbar. Lo bisa gak? Aman. Jadi lo curigenis mau perbuatan dinas? Cuma perkiraan aku aja sih, Mas. Tapi aku gak tau juga. Gue juga gak tau. Mas Siti ya? Kamu minta maaf ya? Pak, berkali lagi kacoba lo kayak gini tapi aku gak bisa bantuin, Mas. Aisyah. Lo gak perlu mikirin itu semua. Udah lo harus fokus sama Fadhil. Ya. Kemudian sekarang lo pulang ke rumah. BDM tuh sama Akbar. Ya. Ya. Tunggu, tunggu. Tadi aku ngeliat maksudnya jalannya pincang. Aku boleh ngeliat gak kakinya kenapa? Gak kenapa-napa kok. Cuma luka biasa. Ya ampun, Mas. Gak apa-apa. Mas. Aku titip Fadhil ya. Sebentar. Sold. .- Okay. Terima kasih. Nih. Gue nol Aisyah beneran gue gak apa-apa Udah Aisyah, 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 jangan Mas, udah Aisyah Sebentar, Mas Kayaknya, Aisyah malah lebih bahagia kalau sama setia Halo, Bu Berantakan, Bu Apa? Kalian bilang apa? Berantakan Saya sudah bikin kekacauan sesaat Tapi gagal Karena setia turun tangan, Bu Dan dia sudah membereskan semuanya Aisyah, apa sih ya? Sama-sama, Mas Maaf, Pak, setia Iya Gimana, Pak? Sepertinya ada seseorang yang sengaja membuat kekacauan di gudang, Pak Kekacauan? Bapak bisa lihat? Bapak bisa lihat disitu ada orang asing yang menyelinap saat teribut-teribut warga tadi, Pak Sekarang gue semakin yakin, ini memang perbuatan Dimas Gue harus bicara sama Dimas Baik, makasih, Pak Aisyah, lo pulang sama Akbar Fadhil gak boleh lama di pabrik Bahaya, ya Eh, Akbar, Akbar Akbar Lo sekarang pulang sama Aisyah Karena gue ada urusan penting Ya, bentar ya, Aisyah Mas Mas, itu mau kemana? Kalian ini gimana sih? Saya kan bilang pakai cara yang halus Jangan ada korban Tapi kenapa Kenapa banyak karyawan yang terluka sekarang? Jadi semuanya itu perbuatan lo Jelas gue tahu, Dim Kekacauan yang terjadi di pabrik gue itu ada dalamnya Dan orang itu adalah lo Kalau lo emang punya nyali Ancurin gue Jangan semua orang-orang itu Pengecut kamu Terserah Kamu mau bilang saya apa Tapi saya gak akan pernah berhenti Sampai saya mendapatkan anak saya Dan sebaiknya sekarang kamu keluar Jangan pernah teriak-teriak lagi di rumah saya Kamu udah gak diharapkan di sini Keluar Keluar Lu lihat lo demenya Gue akan dimajak Sampai jumpa di rumah saya Tidak Si Dimas kelewatan, Mam. Bisa-bisanya dia membuat kekacauan di gudang aku. Dia membuat gudang aku hancur dan membuat semua karyawanku terluka, Mam. Kali ini aku gak akan maafin perbuatan dia. OOMG! Dimas bikin kekacauan di gudang? Apa iya itu yang ngelakuin Dimas? Kok perasaanku bilang kalau itu bukan perbuatannya Dimas ya? Karena yang licik, kasar, jahat, kejikai gitu. Kayak perbuatannya si Bianca ya? Iya, iya Bianca. Semakin lama aku berpikir, aku semakin yakin kalau itu adalah perbuatannya Bianca. Iya, iya. Jadi Bianca itu mau memanfaatkan situasi. Dia mau membuat permusuhan Dimas dengan setia itu semakin panas, semakin memburuk. Ini kurang ajar, licik. Licik banget itu perempuan ya. Aku gak bisa biarkan, gak bisa. Tapi gimana caranya ya? Gak mungkin banget aku menyelesaikan semua permasalahan ini secara berbarengan. Oh, oke. Better. Aku selesaikan dulu urusan dengan si Bianca perempuan jahat itu. Biar dia sibuk dengan permasalahan dia sendiri. Jadi dia gak punya waktu sama sekali untuk mengganggu Aisyah setia maupun Dimas. Iya, betul. Tapi gimana caranya ya? Bisa-bisanya si Aisyah setia maupun Dimas itu memperebutkan bayi yang bukan bayi mereka. Udah jelas-jelas bayi itu yang di tangan Aisyah bukan bayinya Aisyah. Oh, iya, iya. Kalau gitu aku konfirmasi aja dulu. Iya. Betul. Shhh. Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Ya ampun Mama Mama kok masih punya perhiasan dan bagus-bagus kayak gitu Iya dong Mama simpen baik-baik Tidak ada satu orang pun yang tahu Apalagi Papa Irwan almarhum Kalau sampai tahu Abis, ini semuanya pasti dikasih ke Aisyah Enak aja Mama kalau soal gini-gini emang paling jago sih Tapi gimana cara ngumpetinnya? Ada deh Oke, nyalakan sim card yang baru dan telpon Oh oh Gak bisa Dia pasti kenal sama suara aku Oh iya Untung aja aku waktu itu sempet beli alat pengubah suara Coba Siapa nih? Halo Kembalikan bayi saya Kembalikan Saya gak ngerti apa yang anda bicarakan ini siapa ya? Jangan bohong Saya tahu kamu sudah mengambil bayi saya Saya minta sekarang juga Kembalikan bayi saya Siapa siapa? 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 Ini semua bukan salah saya Siapa? 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 Ibu Kalau gitu, saya minta ganti rugi dua ratus juta tonight. Dua ratus juta? Mama? Ini kamu maksudnya memeras kita? Kamu jangan macem-macem ya? Jangan meras-meras kita kayak gini deh. Gak usah banyak bicara, siapkan uangnya. Nanti saya akan telepon lagi untuk kasih instruksi selanjutnya. Apa? Ini gimana dong, Bi? Aduh, gimana nih? Gokil! Ini benar-benar dahsyat banget. Gak nyangka. Malah dapat bonus uang. Dua ratus juta lagi. Lagi, Mama kenapa sih diem aja? Ya Mama bingung. Mau gimana dong sekarang? Daripada dia bongkar semuanya. Tapi kan kita punya dua ratus juta dari mana? Kita gak punya uang. Dari mana coba sekarang? Ma. Apa? Tuh. Eh. Enggak. Enggak ya, Bi. Kamu jangan macem-macem ya. Ini harta peninggalan Mama paling terakhir ini. Enggak ada lagi. Eh, tadi siapa yang ngasih sama Seki gitu? Mama kan tadi Mama yang harus tangan caput. Enggak. Ya, ya. Sayang, Bini. Bagus-bagus semua perhiasan Mama, Bi. Nah, tapi Mama mau. Kita berdua masuk penjara. Kalo Mas Dimas sampe tau itu bayi dituker. Kita selesai, Mas. Masuk penjara berdua. Mau? Begini, Pak. Kedatangan saya kesini, saya mau minta bantuan sama Bapak. Saya mau tuntut Aisyah. Atas hak asuh anak saya. Pak Dimas, tapi kan ibu Aisyah itu statusnya masih istri Bapak Dimas. Saya udah gak peduli. Lagian sekarang ini, Aisyah sudah pergi dari rumah saya, Pak. Bahkan dia sudah punya laki-laki lain. Dia udah selingkuh. Jadi saya harus melakukan satu cara. Untuk mendapatkan hak asuh anak saya kembali. Pak Dimas yakin mau melakukan itu? Pak. Hal ini akan betul-betul merusak rumah tangga Pak Dimas. Rumah tangga saya, Bapak tau sendiri kan? Memang sudah hancur. Dan sampai sekarang, Bapak mau tau, alasan saya tidak menceraikan Aisyah. Bukannya saya ingin memperbaiki hubungan saya sama Aisyah, Pak. Bukan. Tapi saya gak mau melihat dia menikah dan bahagia bersama seti. Saya gak mau, Pak. Jadi tolong bantu saya untuk mendapatkan anak saya kembali, Pak. Bisa. Bisa. Aisyah. Lo bilang kan, pengen kerja dari rumah sambil jagain Fadil. Ya kan? Nih. Gue buangin laptop buat lo. Tapi kan ini punya Mas Seti ya? Gak apa-apa. Gue masih punya banyak laptop yang lain. Lagian kan, gue tuh lebih sering ke pabrik daripada di depan laptop. Sekalian gue ajarin cara bikin email dan kirim email. Yah. Yuk. Sini. Duduk. Nah. Yah, lebih gampang. Oke. Oke. Langkah pertama. Lo harus bikin akun email dulu. Yap. Double click. Kliknya dua kali. Nah, tuh. Ini isi semua data lo. Baru. Baru registrasi. Gini. Mana? Oh iya, bener. Tinggal klik registrasi, enter. Nah. Boleh jadi tuh akunnya. Sekarang kita beralih ke buka email lagi. Lanjut. Udah selesai semua. Nah. Kalau lo mau kirim email ke seseorang, lo klik ini yang di atas kanan. Oke. Yap. That's right. Bener. Pindahin file-nya ke sini. Nah, itu bisa. Tinggal lo kasih caption. I mean keterangan. Keterangan. Keterangan di file-nya. Di bawah sini. Nah, setelah udah kasih keterangan, baru send. Nih. Enter deh. Gampang kan? Udah. Udah bisa? Udah, Mas. Ya udah. Udah. Kenapa ya? Setiap kali berdekatan sama Aisyah, jantung gue berdepan. Seperti gak bisa dikendaliin. Udah. Aduh. Enggak, enggak. Gue gak boleh bersikap seperti ini. Nanti yang ada Aisyah malah canggap. Gimana? Ada yang susah? Enggak. Bisa, Mas. Kalo misal ada yang bingung, tanyain aja. Siapa, Mas? Ada surat dari... Ini liat. Dari pengadilan. Di kaya, Mas. Mas. Masah-masah. Gila. Dimas menuntut kamu Dan hak asuk anak juga Ya Allah Dimas Keterlaluan dia Karena dari cerita yang saya dengar Sepertinya Dimas Suaminya Aisyah Sudah benar-benar bertekad bulat Ingin merebut anaknya dari Aisyah Jadi menurut saya Besok Pak Setia tidak usah datang ke pengadilan Pak itu gak mungkin Aisyah akan stres melihat Dimas Jadi saya harus mendampilnya Aisyah Karena kedekatan kamu dengan Aisyah Bisa dimanfaatkan oleh mereka Untuk melancarkan serangan yang kurang benar tentang kalian Aisyah Aisyah Aku pastikan hari ini Aku akan mendapatkan hak asuk anak aku Jangan sampai ketinggalan update terbaru Dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan Jangan sampai jumpa di video selanjutnya